Sebenarnya orang yang sudah bagaimana ini mulai belajar ini, siapa saja, kenapa harus, contohnya kalau tadi ibu hamil, kenapa harus ibu hamil, anak-anak, kenapa harus anak-anak seperti itu? Kapan kita memulai pembelajaran, kenapa harus dari masa kehamilan, nah disitu sudah ada kehidupan, jadi masa kehamilan itu kan janin yang detak jantungnya sudah ada, nah disitulah masa kehidupan sudah ada, masa kehidupan itu butuh diisi, ya butuh, bukan cuma mengisi kebutuhan duniawi, yaitu badannya di janin kita kasih makan, kasih makan bergiji, bukan cuma itu, Tapi batinnya ini juga harus kita isi, maka mulailah dari masa kehamilan itu, kemudian baru ke anak-anak, apalagi sudah keluar ke dunia ini, melihat dunia, ya jelaslah pasti harus punya perjalanan moral, nah harus ada didikan moral, semakin kecil dididik, nah moral ini semakin melekat di dalam dirinya Terima kasih telah menonton!